Budi Ksatria Jilid 14. Tio Seng tarik kembali serangannya dan loncat mundur ke belakang. Katanya Hujin kau ada petunjuk apa kalau bertarung dengan kera begini mana mungkin kau berhasil melukai musuh lebih baik aku turun tangan sendiri, Hujin kata Tio Seng dengan gelisah pedang pendek dalam genggamannya tajam sekali, sedangkan seruling milik hamba adalah pemberian dari majikan tua di masa lampau selama puluhan tahun lamanya. Seruling ini tak pernah berpisah dari sisi ku. Hamba takut seruling ini terluka sehingga tak berani kugunakan secara sembarangan, dengan sendirinya daya tekanan pun tak dapat dipancarkan sebagaimana mestinya HMM tanda seru dia punya pedang tajam dianggapnya kami tak punya benda mustika yang dapat digunakan untuk menghadapi senjatanya itu sambil berpaling ke arah pemuda berpakaian ringkas itu serunya, bahwa kemari benda mustika dari perkampungan Pek In San Chung kita pemuda berpakaian ringkas itu mengiakan dia melepaskan sebuah bungkusan kain hitam dari punggungnya dan membuka ikatan tersebut, dari dalam ia ambil keluar sebuah kotak kayu yang panjangnya 1 di pada 8 cun. Siauling yang menyaksikan hal itu, dalam hati segera pikirnya, macam apa sih benda mustika dari perkampungan Pek In San Chung aku ingin melihat dengan cermat dengan sikap yang penuh hormat. Pemuda berpakaian ringkas itu membuka kotak kayu itu dan ambil keluar sebuah penggaris kumala dan segera diangsurkan ke tangan Tiyolo Hujin. Senjata itu panjangnya cuma 1 di patuh jucun, berarti 1 cun lebih pendek dari kotak kayu itu. Dengan wajah serius Tiyolo Hujin menerima senjata itu, ujarnya Tiyoseng, penggaris kumala ini kuat sekali dan tak takut senjata mustika, engkau boleh gunakan benda ini untuk menghadapi musuh. Tiyoseng segera menerima penggaris kumala itu di tangan kanan dan mencekal seruling bajanya di tangan kiri, sambil memberi hormat katanya, hamba bisa mendapat pinjaman benda yang begini berharganya, ini hari aku pasti akan menangkap Siauling, kalau tidak hamba rela terkubur di tempat ini sebagai balas bu di atas penghargaan ini habis berkata ia putar badan dan mendekati si anak muda itu. Dalam pada itu Siauling sedang mengawasi senjata penggaris kumala yang berwarna putih bersih itu pikirnya, bagaimana kerasnya penggaris putih itu tak mungkin kalau mampu untuk menangkis pedang mustika milikku. Baru saja berpikir sampai di situ, Tiyoseng dengan memegang seruling baja dan penggaris kumala tadi sudah mendekati ke arahnya. Walaupun dalam hati kecilnya Siauling tak percaya kalau penggaris kumala itu mampu bentrok dengan senjata mustikanya, namun ia sama sekali tiada maksud memandang enteng lawannya, melihat Tiyoseng mendekati ke arahnya dia segera tarik napas panjang dan bersiap sedia. Setelah bersenjatakan penggaris kumala, keberanian Tiyoseng semakin bertambah, tangan kanannya segera diangkat dan langsung membabat ke depan. Siauling ayun pedang pendeknya menyongsong kedatangan senjata tersebut pikirnya, masa senjatamu itu lebih hampuh daripada pedang mustikaku, mau coba marilah silakan dicoba. Belum habis ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, senjata pedang dan penggaris kumala itu sudah saling mementur satu sama lainnya. Kriying ternyata penggaris kumala itu masih utuh dan sama sekali tidak cedera. Tiyoseng sendiri meskipun mengetahui bahwa senjata itu merupakan benda mustika dari perkampungan perkinsan cung dan kerasnya bukan kepalang, tetapi melihat ketajaman pedang lawan hatinya merasa agak khawatir juga ia takut mustikanya cedera. Maka setelah terjadi bentrokan tersebut, kedua orang itu sama loncat mundur ke belakang untuk memeriksa senjatanya masing-masing. Setelah mengetahui bahwa penggaris kumala itu ampuh sekali, keberanian Tiyoseng semakin tebal ia maju lagi ke depan sambil melancarkan serangan. Penggaris kumala di tangan kanannya khusus menangkisi pedang tajam siauling sebaliknya seruling baja di tangan kirinya mengancam jalan darah penting di tubuh lawan. Oleh serangan lawan yang begitu gencar dengan cepat siauling ketat terhebat, pedang pendeknya selalu dikunci okaha sejata lawan, sementara seruling bajanya mengancam tempat berbahaya di tubuhnya, untuk beberapa saat ia terdesak dan mundur terus ke belakang. Menyaksikan kedudukannya sudah berada di atas angin dan serangannya berhasil memaksa mundur lawannya, Tiyoseng semakin gencar melancarkan serangan mautnya. Ia berusaha untuk melukai siauling di ujung seruling bajanya, serangan yang begitu gencarnya itu telah menggunakan segenap kekuatan tubuh hasil latihan selama puluhan tahun. Desiran angin titajam menderu mengikuti berkelebatnya senjata penggaris kumala, sedang totokan seruling baja mengandung gulungan angin pukulan bagaikan amukan ombak di samudera. Karena itulah siauling merasakan tekanannya kian lama kian bertambah kuat sehingga sukar ditahan. Bukan pemuda itu saja yang merasa terperanjat Sem Chiat Sutai yang berada di samping pun ikut terperanjat sementara Gak Siau Cha pusatkan perhatiannya ke dalam gelanggang, pedang dalam genggamannya dipegang semakin kencang. Asal siauling menemui bahaya dia akan segera memberikan pertolongannya. Di tengah pertarungan yang berlangsung dengan serunya itu tiba siauling ayun tangan kirinya ke depan, sebuah sentilan tajam memaksa seruling baja yang menyodok dadanya seketika terpental ke samping. Semua jago yang ada di sana merasa terperanjat siapapun tak tahu ilmu silat apakah yang telah digunakan siauling, mereka hanya lihat sebuah sentilan yang perlahan ternyata mampu menggetarkan seruling baja Tio sehingga mencelat ke samping. Dengan ilmu sentilan mautnya siauling berhasil menumbangkan semua serangan lawan, dalam keadaan begini ia segera melancarkan serangan balasan. Pedang pendeknya dengan menciptakan diri jadi selapis cahaya tajam langsung mengurung tubuh musuhnya. Bentroken nyaring berkumandang memecahkan kesunyian segenap serangan gencar yang dilancarkan Tio Seng berhasil dipunahkan oleh siauling. Cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan mata pun kian lama kian bertambah cemerlang. Dalam waktu singkat dari posisi bertahan siauling berubah jadi kedudukan menyerang dan dia pun berhasil duduk di atas angin. Tio Seng berusaha untuk merebut kembali posisinya yang kian lama kian terdesak hebat itu tapi sayang ilmu pedang siauling yang sempurna telah berhasil menguasai keadaan sehingga untuk beberapa waktu ia tak mampu berkutik lagi. Melihat siauling telah berhasil menguasai keadaan, Tio Seng sudah menunjukkan tanda akan menderita kekalahan, Sam Chiat Sutai segera berbisik kepada Gak Siau Cha, Gak Sumuai andai kata engkau tak ingin mengikat hubungan permusuhan dengan pihak perkampungan Pek Insan Seng, lebih baik beritahulah kepada siauling agar jangan turun tangan keji baru saja ucapan itu selesai diutarakan menang kalah sudah ditentukan dalam gelanggang. Dua sosok bayangan yang saling menubruk tiba berpisah satu sama lainnya. Dengan muka serius siauling berdiri di sisi kalangan, pedangnya tetap disilangkan di depan dada. Sebaliknya Tio Seng dengan muka pucat pias beruntun mundur tiga langkah ke belakang, jelas ia sudah menderita luka yang cukup parah. Dengan muka hijau membesi Tiolo Hujin segera menegur, Tio Seng, parahkah Tuka yang kau derita dengan seruling bajanya menahan tubuh yang gontai. Tio Seng menjawab setelah napasnya dapat diatur kembali. Hujin, bocah itu berhasil mempelajari ilmu sentilan maut Sian Chi Sinkang dari Bu Siang Tai Su, badannya gemetar keras dan muntah darah segar, tapi ia tetap mempertahankan diri sambil menyambung. Ketika Buddha mengikuti majikan tua tempoh hari seringkali ku saksikan sepuluh tokoh sakti saling bertarung satu sama lainnya, Hwasyo dari Siaulim Si telah mengandalkan sentilan maut. Inilah seruling majikan tua, Hujin kalau bertarung nanti engkau harus berhati selesai mengucapkan beberapa patah kata itu, tubuhnya segera roboh terjungkal di atas tanah. Tio Lohujin berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda berpakaian ringkas itu, lalu katanya. Berikan sebutir pemiawan kepadanya pemuda itu mengiakan, sambil membopong tubuh Tio Seng ia segera mengundurkan diri ke sudut ruangan. Perlahan Tio Lohujin maraya ke atas wajah Siaulim dengan tubuh gemetar keras menahan emosi ujarnya dengan ketus, Siaulim engkau telah melukai dirinya dengan ilmu apa ilmu Totok Siu Loci, tapi aku telah turun tangan ringan dan tidak sampai mencabut jiwanya karena aku merasa tak ada hubungan permusuhan dengan pihak perkampungan Pek Insan Chung. Andai kata ia tidak banyak bicara niscaya luka dalam yang dideritanya tak akan separah itu, tapi ia bicara banyak dan memberi tahu keadaan yang sebenarnya kepadamu. Itulah yang menyebabkan lukanya makin bertambah parah, tapi tidak sampai merenggut jiwanya, asal ia beristirahat selama dua hari lukanya pasti akan sembuh, Tio Lohujin tertawa dingin, tukasnya. Mati hidup orang perkampungan Pek Insan Chung tak usah kau khawatirkan Siaulim mengerutkan dahinya, ia hendak membantah tapi akhirnya niat tersebut dibatalkan. Tio Lohujin berpaling ke arah pemuda berpakaian ringkas itu, lalu serunya. Serahkan penggaris kumala itu kepadaku dengan hormat pemuda itu angsurkan senjata itu kepada sang nenek, rupanya walaupun Tio Seng sudah tak sadarkan diri, namun senjata penggaris kumala itu masih dipegangnya erat. Setelah menerima penggaris kumala itu, Tio Lohujin berkata dengan nada dingin. Engkau memiliki ilmu silat dari berbagai aliran, tidak aneh kalau sikapmu begitu congkak dan tinggi hati. Aku sudah tua dan hampir saatnya mati soal memati hidup bukan masalah lagi bagiku, engkau tidak usah bersikap sungkan lagi kepadaku, kerahkanlah segenap kepandayan yang engkau miliki. Aku orang Shisyao dengan pihak perkampungan Pak In San Chung tidak pernah terikat dendam permusuhan apapun, tetapi jika Loci Ampue ingin memberi petunjuk kepadaku tentu saja Bo Ampue tidak akan menghindar, mari kita bertarung dan berhenti setelah saling menutul. Siapa bilang pertarungan ini diakhiri dengan saling menutul? Pertarungan ini adalah pertarungan yang mempengaruhi mati hidup kita bentak Tio Lohujin dengan gusar. Nenek ini sudah tua, kenapa wataknya masih begitu berangasan? Pikir Xiao Ling dalam hati. Terdengar gak Xiao Cha berkata, saudaraku, mundurlah ke belakang biar Cici yang melayani Loci Ampue ini beberapa jurus Cici, tunggulah sampai Xiao Te berhasil dikalahkan lebih dahulu seru seng pemuda dengan alis berkerut. Tidak bentak Gak Xiao Cha dengan serius, ayoh cepat mundur ke belakang Xiao Ling yang pada dasarnya amat menghomati Gik Xiao Cha melihat sikapnya yang begitu serius tak berani membantah lagi, perlahannya mengundurkan diri ke belakang. Loci Ampue, seru Gik Xiao Cha sambil memberi hormat. HMM siapa yang kesudian menjadi Loci Ampue-mu? Kalau mau bertempur melawanku, cepat cabut keluar senjata tajamu. Dari dalam sakunya Gak Xiao Cha ambil keluar kitab catatan ilmu seruling dari Tio Hang kemudian dengan hormat diangsurkan ke depan. Ujarnya, harap Loci Ampue suka menerima lebih dahulu kitab ilmu silat ini meskipun Tio Lohu Jan ada maksud untuk menerimanya, tetapi ia merasa berat untuk mengulurkan tangannya. Setelah berpikir sebentar ia balik bertanya sebenarnya apa maksudmu Tio Hang sudah berapa kali menyelamatkan jiwaku, sudah sepantasnya kalau Boan Pue kembalikan kitab ilmu silat ini kepada Loci Ampue sebagai tanda balas budi dari diriku. HMM cucuku sudah hampir mati, mana ia mampu untuk mempelajari ilmu seruling dari kakeknya kalau Loci Ampue tidak bersedia untuk menerimanya. Dan andai kata Boan Pue sampai terluka atau mati di tangan Loci Ampue, maka aku takut kitab catatan dari Tio Loci Ampue ini akan terjatuh ke dalam dunia persilatan dan sukar untuk ditarik kembali Tio Lohu Jan berpikir sebentar, ia tahu betapa hebatnya persoalan itu maka sambil menerima kembali kitab pusaka dari Raja Seruling katanya, meskipun aku sudah menarik kembali kitab pusaka milik mendiang suamiku. Itu bukan berarti aku sudah mengabulkan keinginan Nona Boan Pue tidak berani mempunyai jalan pikiran seperti itu bagus sekali cabutlah senjata tajamu sebelum pertarungan dimulai Boan Pue masih ada beberapa patah kata hendak dibicarakan lebih dahulu. Apa yang hendak kau katakan cepat utarakan keluar, persenketaan yang terjadi antara aku dengan Tio Heng sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan saudara Siau, tapi keadaan telah memaksa dia untuk turun tangan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang apa boleh buat, pepatah bilang tiada pertarungan yang bersifat baik, luka atau mati tak dapat dihindari lagi, aku harap setelah pertarungan ini berlangsung. Baik menang maupun kalah perselisihan di antara kita harus dibikin beres sampai di sini saja. HMM kalau didengar dari ucapanmu itu rupanya engkau punya keyakinan untuk menangkan diriku, bukan begitu lo Ciam Pue salah paham, maksudku perselisihan antara kita sudah sepantasnya kalau diakhiri sampai di sini saja perlu li siapapun yang memenangkan pertarungan ini, dan di kemudian hari kita tak boleh saling balas-membalas lagi, kau tak usah khawatir, seandainya aku sampai mati di tanganmu Maka kendati paun pihak Perkampungan Perkinsan Cung ada orang hendak membalas dendam, maka hal ini akan terjadi 10 tahun mendatang kalian boleh menggunakan kesempatan tatkala pihak Perkampungan Perkinsan Cung belum ada ahli warisnya untuk melakukan pembasmian sehingga tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari, lo Ciam Pue Seru gak ksiau ca dengan alis berkerut jangan panggil aku sebagai lo Ciam Pue lagi tuh kastiolah hujan engkau si gak dan aku si tio, kedua belah pihak sama tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, tetapi seandainya aku menangkan dirimu, bagaimana keadaannya sekalipun mati Bo Am Pue tak akan menyesal, seandainya engkau tidak sampai mati Maksud lo Ciam Pue seru gak ksiau ca dengan alis berkerut Engkau harus menerima pinangan cucu dan menjadi bininya tentang soal ini, Bo Am Pue Tak usah banyak bicara lagi, engkau tak mau juga harus mau, mampu harus mampu, ayo cabut keluar senjata mu Penggaris kemala diayunkan dan langsung membacok tubuh darah itu Gak siau ca tarik nafas dan mundur lima depa ke belakang, kepada soh bun serunya, berikan pedangmu kepadaku Soh bun tertegun, sambil mengangsurkan pedangnya ke muka ia merasa keheranan, pikirnya, bukankah di atas pinggangnya terdapat sebilah pedang lemas, kenapa tidak ia gunakan senjata tersebut Sebaliknya malah pinjam senjata dengan diriku Tindakan gak siau ca yang meminjam pedang ini bukan saja membingungkan hati soh bun, bahkan Sam Chiat Sutai sekalian pun merasa keheranan mereka tak habis mengerti apa sebabnya gadis itu pinjam senjata orang lain dan tidak memakai pedang sendiri Hanya siau ling seorang yang mengerti, ia tahu gak siau ca tentu sudah berhasil mempelajari isi kitab pusaka dari Raja Seruling Karena memakai pedang lemas sukar untuk menggunakan ilmu seruling maka ia hendak gunakan pedang untuk menggantikan seruling dan menghadapi tiolo hujan dengan ilmu keluarganya sendiri Setelah menerima pedang itu, gak siau ca segera menyilangkan di depan dada, katanya, lociampue maafkanlah bila boampue terpaksa bertindak kurang ajar tiolo hujan sendiri Sesudah melancarkan babatan tadi sama sekali tidak melancarkan serangan kembali, rupanya ia sedang menunggu lawannya untuk meloloskan senjata Sem ciatsutai memahami kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini ia tahu sekalipun gak siau ca ada maksud mengalah Tapi oleh perkataan yang diucapkan tiolo hujan tadi membuat gadis itu tak bisa mengalah lagi pertarungan yang akan berlangsung pun pasti luar biasa dasyatnya Andai kata tiolo hujan sampai terluka atau mati dendam permusuhan tersebut tak akan dah habisi sampai di sini saja Sebaliknya kalau gak siau ca yang mati, siau ling pasti tak akan ambil diam jadi bagaimanapun akhir dari pertarungan ini Keadaannya sama tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak Sementara ia masih termenung pertarungan telah berlangsung Dengan andalkan keampuhan penggaris kumala itu, begitu melancarkan serangannya tiolo hujan segera meneter dengan serangan-serangan yang ganas dan keji Hal ini membuat gak siau ca terdesak hebat dan hanya mampu menangkis belaka Semciat sutai khawatir sekali, ia takut tiolo hujan turun tangan keji sehingga melukai gak siau ca Pertarungan sengit berlangsung dengan serunya, dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat dan gak siau ca Delama ini hanya mampu menangkis dan menghindar melulu Sekalipun begitu, walaupun serangan yang dilancarkan tiolo hujan amat dasyat Tapi setiap kali gak siau ca berhasil pula meloloskan diri dari bahaya maut Siauling jadi khawatir dan merasa tak tenang Beberapa kali ia saksikan gak siau ca mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balasan akan Tetapi kesempatan tersebut selalu tak pernah digunakan tanpa terasa pikirnya di dalam hati Rupanya ia memang ada maksud untuk mengalah Tapi tenaga dalam yang dimiliki tiolo hujan lihai sekali Serangan pun tajam dan ganas Satu kali kurang waspada kemungkinan besar ia akan terluka di ujung senjata lawan Baru saja hatinya merasa khawatir Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dua sosok bayangan manusia berpisah satu sama lainnya Ketika ia menengok di dalam gelanggang Tampaklah gak siau ca dengan wajah pucat pias berdiri di kalangan dengan pedang Masih silangkan di depan dada Pada waktu itu siau ling sedang melamun Maka ia tak memperhatikan dimanakah letak luka yang diderita gak siau ca Tapi ditinjau dari keadaannya jelas membuktikan bahwa ia terluka parah Dengan hati terkesiap ia segera loncat ke muka dan menghadang di depan tubuh gadis itu Tiolo hujin tertawa dingin Sindirnya, siau ling sekalipun engkau akan menghadapi diriku dengan keroda berputar Aku tak akan ceri saudara siau Engkau boleh mundur ke belakang bentak gig siau ca dengan suara lantang Siau ling yang tak takut langit tak takut bumi Setelah mendengar bentakan segera mengundurkan diri ke belakang gak siau ca Apakah kau masih punya kemampuan untuk bertempur lagi? Seru Tiolo hujin sambil tertawa dingin Gak siau ca tarik napas panjang-panjang jawabnya Mungkin lo ciampoet telah menaruh belas kasihan kepadaku Maka serangan tadi tidak sampai menghilangkan daya tempur Buampoet tiolo hujin tertawa dingin Bagus sekali, kalau begitu mari kita lanjutkan kembali pertarungan ini Barusan Buampoet telah menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk melakukan perlawanan Tapi tubuhku masih tetap terkena sebuah gebukan Hal ini membuktikan kalau ilmu silat yang dimiliki lo ciampoet memang lihai sekali Kalau engkau menyadari akan hal ini dan mengaku kalah serta menerima syaratku Demi cucuku aku tak akan mengungkap kembali kejadian yang telah lalu Gak siau ca tertawa ewa Seandainya peristiwa ini terjadi pada tiga bulan berselang Buampoet pasti sudah tak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan lagi Tapi sekarang keadaannya sama sekali berbeda Apa bedanya dalam pertarungan berikutnya ini Buampoet akan menggunakan ilmu seruling dari keluarga Tio untuk bertarung kembali Mi lawan ciampoet huumau pakai ilmu orang untuk melukai diriku Sialan peninggalan dari Tio lo ciampoet memang sangat hebat dan banyak terdapat jurus-jurus yang ampuh Banyak diantaranya merupakan jurus aneh yang berhasil ia ciptakan setelah berada di dalam istana terlarang Tio lo hujan tertawa dingin Kalau memang begitu bagus sekali jika engkau bisa kalahkan diriku dengan ilmu seruling dari keluarga Tio, sekalipun kalah aku pun rela Tapi bagaimana kalau engkau yang kalah di tangan ku boampoet akan gorok leher dan bunuh diri di hadapan ciampoet? Jawab Gak siau ca sambil tertawa getir Sorot matanya segera berputar dan menambahkan Saudara siau, apakah engkau bersedia Mi menuhi beberapa buah permintaanku? Katakanlah cici, aku pasti akan menuruti seandainya aku menderita kalah di tangan lo ciampoet sehingga harus bunuh diri Engkau tak boleh membalaskan dendam bagiku tentang soal ini Tentang soal ini, siau te kabulkanlah permintaanku sundara siau Engkau pasti tak ingin kalau aku mati dengan tidak tenang bukan? Baiklah, aku menyetujui sahut siau ling kemudian dengan perasaan apa boleh buat Setelah aku mati, kumpulkanlah ranting dan kayu dan bakarlah jenazahku Kemudian bawalah abuku ke depan jenazah ibuku Aku rasa jenazah ibuku tak akan rusak lagi Bila engkau ada waktu carilah sebuah gua dan simpanlah jenazah bibimu serta abuku di dalam gua tersebut Kemudian tutuplah kembali gua itu Siau te turut perintah masih ada satu soal lagi Yaitu Soh Bun dan Siau Hang Sebenarnya adalah murid dari seorang jago liai Sungguh tak beruntung sohnya menemui bencana dan mati Setelah bertemu dengan aku mereka merasa cocok dan rela jadi dayangku Walaupun namanya dayang padahal hubungan kami lebih herat dari saudara sendiri Bila aku sampai mati engkau pun harus baik merawat mereka Berdua Siau te ingat isak tangis berkumandang memecahkan kesunyian Sio Chia, kalau engkau tidak beruntung dan mati dalam pertarungan Kami rela mengiringi dirimu Siang Kong tak usah repot merawat kami lagi ketika Siau Ling berpaling Dilihatnya Soh Bun dan Siau Hang sudah menangis dengan sedihnya Ia segera menghela napas panjang Katanya perintah Cici tak berani Siau te bantah Tapi Cici harus berusaha untuk mempertahankan hidupmu Aku tahu dendam bibimu toh belum terbalas Tentu saja aku harus berusaha untuk mempertahankan hidupku Cici tak pernah berbuat salah, tidak seharusnya engkau punya niat untuk mencari mati Gak Siau Cha tidak memperdulikan diri Siau Ling lagi Kepada Soh Bun dan Siau Hang Dia berseru apa yang kalian tangisi Aku dulu mati Soh Bun dan Siau Hang tidak menangis lagi Namun air matanya masih jatuh berlinang membasai pipi Gak Siau Cha menghela napas panjang ujarnya lagi Tujuan lo Ciam Pue hanya membunuh aku seorang Dengan budinya yang luhur aku rasa tidak nantida menyusahkan kalian berdua Siau Siang Kong berjiwa besar Mereka pasti akan memberi suatu penyelesaian yang baik Ikutilah dia dengan air matu bercucuran Soh Bun dan Siau Hang mengangguk Mereka tak berani banyak bicara lagi Sorot metegak Siau Cha perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Sam Chiat Sutai Ujarnya kembali Setelah Siau Moai mati Aku harap suci suka menyampaikan rasa terima kasihku kepada suhu atas budi kebaikan Yang pernah beliau berikan kepadaku Aku pasti akan memenuhi harapanmu itu Setelah menyelesaikan pesannya Gak Siau Cha lintangkan pedangnya di depan dada dan berkata Tiyolo Hujan, sekarang engkau boleh turun tangan Tiyolo Hujan tidak banyak bicara lagi Penggaris kumalanya diayun dan segera melancarkan sebuah serangan Kali ini Gak Siau Cha tidak menghindar atau mengalah lagi Setelah meloloskan diri dari serangan tersebut Pedangnya segera berputar melancarkan serangan balasan Pertarungan yang berlangsung kali ini jauh lebih seru daripada pertarungan semula Dengan pedang menggantikan seruling Gak Siau Cha telah mencampurkan jurus serulingnya ke dalam permainan pedang Cahaya tajam berkilauan di udara Sebentar menotok sebentar membabat menyerang maupun bertahan dilakukan dengan amat sempurna Tiyolo Hujan sendiri jauh lebih banyak menyerang daripada mempertahankan diri Siauling pusatkan segenap perhatiannya ke dalam kalangan Keadaan Gak Siau Cha selalu terancam oleh bahaya Senjata penggaris di tangan Tiyolo Hujan berputar kencang menguasai kalangan Tapi 20 gebrakan kemudian keadaan segera berubah Jurus aneh bermunculan dari tangan Gak Siau Cha Dari bertahan ia mengambil inisiatif menyerang setelah peluhan jurus Tiyolo Hujan berhasil mendesak lawan Tapi serangan aneh dari gadis itu memaksa posisi berubah kembali Setelah lewat 50 gebrakan Walaupun kedua belah pihak masih bertarung sengit dan menang kalah masih belum dapat ditentukan Tapi baik Siauling maupun Sam Chiat Sutai sama dapat melihat bahwa Gak Siau Cha tak berakal kalah lagi Perubahan pedang di tangannya seringkali menunjukkan suatu keampuhan yang luar biasa Gak Siau Cha yang berada di tengah pertarungan tiba merubah permainan pedangnya Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai Ketiga jurus serangan ini mempunyai perubahan yang luar biasa membuat pandangan orang jadi kabur Dengan keliayanya Siauling serta Sam Chiat Sutai pun mampu melihat jelas asal mulanya perubahan gerak tersebut di tengah kerlipan cahaya pedang Dengusan berat menggema memecahkan kesunyian Senjata penggaris Kumala dalam genggaman Tiyolo Hujan terlepas di atas tanah Sambil meloncat mundur tiga depa ke belakang darah segar tampak mengucur keluar dari tangan kanannya Maaf, maaf, seru Gak Siau Cha sambil memberi hormat Dengan wajah sedih dan pandangan berkaca Tiyolo Hujan berkata lirih ombak belakang sungai Tiang Kang mendorong ombak di depannya Manusia generasi baru menggantikan generasi lama Aku memang sudah tua tiga jurus serangan berantai yang wampu gunakan barusan bernama tiga seruling sambaran kilat ujar Gak Siau Cha Jurus serangan itu merupakan hasil ciptaan dari Tiyolo Chiampo'e setelah terjerumus di dalam istana terlarang Dengan kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki hujan rasanya tak sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi setelah membaca kitab catatan tersebut Anggaplah kitab itu sebagai balas jasa dari ku dan anggap pula kitab tersebut telah balik kembali ke dalam perkampungan Perkinsan Chung Setelah mengalami kekalahan, Tiyolo Hujan sudah tak memiliki semangat untuk bertempur lagi Sambil berpaling sekejap ke arah Giyok Siau Long Kun, gumamnya seorang diri Pembalasan ini tak dapat dihitung ringan Nenek, mari kita pergi Seru Giyok Siau Long Kun, ia meronta bangun dan dengan langkah lebar berjalan keluar dari sana Chun Ji teriak Tiyolo Hujan dengan suara lengking siapa suruh kau berjalan sendiri, dengan cepat ia mengejar dari belakang Tiyoseng serta pemuda berpakaian ringkas segera mengejar dari belakang, dalam waktu singkat semua jago dari perkampungan Perkinsan Chung telah berlalu semua dari situ Memandang bayangan punggung orang itu Gak Siau Cha hanya bisa menghela napas panjang belaka, tak sepatah katap pun yang dia ucapkan Lama, lama, sekali Akhirnya Sam Chiat Sutai buka suara dan bertanya Siau Moai, apa rencanamu sekarang aku tidak punya rencana apa bersediakah engkau ikut aku menjumpai suhu Apakah suci beranggapan bahwa aku harus pergi tanya Gak Siau Cha setelah termenung sebentar Perduli engkau ingin pergi atau tidak Dalam setengah tahun mendatang kau harus pergi menjumpai suhu untuk memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada hari ini Suci akan menjadi saksi bagimu Terima kasih suhu walaupun suhu tidak begitu senang dengan ensonya Tio Lo Hujin Tetapi hubungan persaudaraannya dengan Raja Seruling Tio Lo Chiampo Baik sekali Giyok Siau Long Kun adalah satunya keturunak keluarga Tio Tentu saja suhu tak akan tega membiarkan Giyok Siau Long Kun mati karena urusan ini Meskipun di luaran sikapnya tetap dingin dan hambar Tetapi menurut apa yang suci ketahui Suhu telah mengumpulkan obat-obat mujarab dan membuat semacam obat mujarab untuk Tio Chun Kecuali engkau bersiap sedia bentrok dengan suhu Lebih baik engkau menanyakan dahulu maksud hati suhu Terima kasih atas perhatian suci Siau Moai tak akan melupakan untuk selamanya Aku berharap engkau selalu mengingat perkataanku Nah suci akan pergi dulu Habis berkata-habis berkata Ia segera berlalu dari gua tersebut Setelah menghantar kepergian Sam Chiat Sutai dan kembali lagi ke dalam gua Gak Siau Cha memandang sekejap ke arah Siau Ling Lalu berkata sambil menghela nafas panjang Saudaraku mengapa kau tak suka mendengarkan perkataanku Ada apa sih andai kata hanya Gheok Siau Long Kun seorang yang datang Siau Teh tak akan banyak urusan seperti ini Tetapi mereka terdiri dari beberapa orang Sedangkan Cici hanya seorang diri Sudah sepantasnya kalau aku datang memberi bantuan Sambil menatap wajah si anak muda itu Gak Siau Cha tersenyum ujarnya kembali Aku tak pernah menyangka kalau dalam 3 bulan yang amat singkat Bukan saja engkau berhasil membuka istana terlarang Bahkan ilmu silat yang engkau miliki Telah mendapat kemajuan yang demikian pesatnya Kejadian ini hanya boleh dibilang kebetulan saja Untung Siau Teh tidak sampai kehilangan nyawa Sewaktu aku serahkan anak kunci istana terlarang kepadamu Tujuanku adalah agar engkau bisa membuka istana tersebut Dan tidak mencampuri urusan Cici lagi Dalam perkiraanku istana terlarang Sebagai tempat yang diidamkan setiap umat bulim Sudah puluhan tahun belum ada jago persilatan Yang berhasil menemukan Dalam waktu beberapa bulan yang singkat Engkau pun pasti tak akan menemukannya Aai, sungguh tak nyana tempat itu Akhirnya berhasil juga kau temukan Kalau dibicarakan kembali Kesemuanya ini adalah berkat lindungan dari Tian Sehingga kedatangan Siau Teh di tempat itu sangat kebetulan sekali Dia pun segera menceritakan semua pengalamannya sebelum dan setelah masuk ke dalam istana terlarang Aai, engkau sudah terlalu banyak menempuh bahaya Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Pek Lipeng Katanya, engkau belum memperkenalkan Nona ini Kepada ku belum sempat Siauling menjawab Pek Lipeng telah mendahuluinya dan menjawab Aku bernama Pek Lipeng Menemui Nona melihat gadis itu halus Lincah dan menyenangkan Gak Siauling segera tersenyum Nona Pek Li, aku lebih muda beberapa tahun Kalau Nona tidak menampil Anggap saja aku sebagai adikmu Baik jawab Gak Siaul Cah sambil mengangguk Aku masih belum tahu asal-usul dari adikku Aku dibesarkan di dalam istana S di Laut Utara Kalau begitu Pek Tian Cuncu adalah Dia adalah ayahku Oh oh oh, cuan putri dari Laut Utara Bukan saja ayahmu pernah menggentarkan seluruh wilayah Laut Utara Bahkan di daratan Tionggoan pun punya nama besar Anak buahnya telah mengumpulkan banyak jago lihai Setiap beberapa tahun ia tentu melakukan perjalanan ke daratan Tionggoan Di mana ia lewat setiap orang persilatan pada menaruh hormat kepadanya Aku jarang mengetahui tentang tingkah laku ayahku Sedang ayah pun jarang sekali menceritakan soal dunia persilatan kepadaku Oh oh oh, kiranya begitu Sorot matanya segera dialihkan ke arah Xiao Ling dan bertanya Saudaraku, secara bagaimana kau bisa kenal dengan nona Pek Li Xiao Ling tidak takut bumi tidak takut langit Hanya takut pada Gak Xiao Cha mendengar pertanyaan itu Ia jadi ragu, tak dijawab Tak mungkin menjawab sejujurnya Banyak hal yang tak leluasa untuk dikatakan Untuk beberapa saat lamanya ia jadi gelagapan Tentang soal ini Tentang soal ini Xiao Moailah yang melakukan perjalanan Jauh mencari jejaknya Sambung Pek Li Peng dengan cepat Apakah ayahmu tahu? Tanya Gak Xiao Cha sambil tersenyum Tidak ayahku tidak tahu Engkau tinggalkan istana es tanpa pamit Ayahmu pasti akan mencari jejaknya di mana-mana Suatu hari bila ayahmu mengetahui akan peristiwa ini Tentu ia tak akan berpeluk tangan belaka Aku pun mengetahui akan persoalan ini Dan mungkin akan mendatangkan banyak kesulitan bagi Xiao To'ako Tetapi aku tak dapat menguasai diri Karena dua Xiao Te pernah bertempur satu kali dengan paktian cuncu Selah Xiao Ling Gak Xiao Cha terperanjat Apakah engkau mampu menandingi paktian cuncu? Xiao Te menderita luka parah Tapi berhasil ditolong orang Gak Xiao Cha adalah seorang gadis yang cerdik Dari sikap pekli pengyang begitu tergila-gila pada Xiao Ling Jika pertanyaan ini ditanyakan lebih jauh Maka keadaan akan jadi tidak enak Pokok pembicaraan pun segera dirubah Ujarnya, saudaraku Dalam perjuangan kita Tempo hari aku masih belum menanyakan keadaanmu Dalam dunia persilatan belakangan ini Aku dengar nama besar mu Kian lama kian bertambah cemerlang Tapi permusuhan yang diikat semakin banyak Setelah berhenti sebentar lanjutnya Cuma, aku hanya mendengarnya dari berita dunia persilatan Bagaimana keadaan yang sesungguhnya kau harus terangkan sendiri Kepadaku musuhku hanya seorang yakni Senbok Hang Tetapi orang ini punya hubungan yang luas sekali Setiap sudut persilatan rasanya ada anak buah Serta kuku Garudanya Nah, itulah dia seru Gak Xiao Cha sambil mengangguk Semakin besar pengaruh dari Senbok Hang Semakin jarang orang persilatan berani melakukan perlawan terhadap dirinya Hanya kau seorang saja yang berani menentang kekuasaannya Dalam kenyataan ia seringkali menolong Xiao Ling Terhadap hasil yang dicapai Xiao Ling dalam dunia persilatan Tentu mengetahui dengan jelas sekali Xiao Ling menghela nafas panjang Katanya Cici, aku tidak mempunyai niat untuk berebut kedudukan dengan Senbok Hang Aku hanya ingin mencegah orang itu melakukan kejahatan di dalam dunia persilatan Andai kata suatu hari Senbok Hang bisa sadar dan bertobat Maka Xiao Te pun, Gak Xiao Cha gelengkan kepalanya dan berkata Selamanya Senbok Hang tak berakal menyesal ataupun tobat dari dosa-dosanya Di antara kau dengan dia akhirnya harus ada suatu penyelesaian secara tegas Yakni salah satu di antara kalian harus ada yang mati Ia membereskan rambutnya yang terurai tak beraturan Kemudian menyambung lebih jauh Sebenarnya Cici ingin sekali membantu dirimu agar apa yang kau cita Cita kan dapat tercapai sebagaimana mestinya Tapi sayang masalah pelik yang sedang ku hadapi saat ini Masih belum ada suatu penyelesaian yang baik Aku rasa tak mungkin Cici bisa membantu dirimu lagi Cici Apakah masalah pelik yang sedang kau hadapi sekarang Masih sekitar mengenai masalah Giyok Xiao Long Kun tanya Xiao Ling dengan suara lantang Boleh dibilang begitulah tabiat Raja Seruling Tio Hang Di masa lampau gagah dan berjiwa besar Peraturan keluarganya ketat sekali Serta lebih mengutamakan keadilan serta kebenaran bagi umat manusia Oleh karena itulah perkampungan pek insan Cung jarang sekali terikat oleh selisih paham Atau persengketaan dengan orang persilatan Sebaliknya tabiat dari Tio Lohujin itu terlalu mementingkan diri sendiri dan berangasan Karena itulah hubungannya dengan Seng Ipar yaitu guruku selamanya tak pernah akur Sejak Tio Hang mati kedua orang itu semakin jarang berhubungan satu dengan yang lain Sekalipun begitu terhadap keponakannya yakni Tio Chun guruku merasa sayang dan memanjakan Hanya saja berhubung sudah banyak tahun Ia mengasingkan diri sebagai seorang rahib dan imannya sudah hamat tebal sekali Maka girang atau gusar perasaan hatinya tak pernah terlihat di wajahnya Andai kata Giyok Sio Long Kun benar menghadapi keadaan yang sangat berbahaya Sehingga mempengaruhi hidup matinya Dia pasti tak akan berpeluk tangan belaka Lalu apa yang hendak Cici lakukan? Tukas Sio Ling dengan suara yang gemetar Sekarang aku sendiri pun tak tahu apa yang mustiku lakukan Terpaksa melangkah satu langkah kita berbicara satu tindak Sio Ling termenung beberapa saat lamanya mendadak Ia menengadah dan berseru Cici, Siaw Teh berhasil mendapatkan satu jalan yang baik Bagaimana menurut pendapat Sici apa akalmu itu? Biarlah Siaw Teh yang menyelesaikan persoalan ini Pertama-tama kita mengunjungi gurumu lebih dahulu Serta menerangkan duduk perkara yang sebenarnya Care ini tak dapat dilaksanakan tukas Gak Siaw Teh sambil gelengkan kepalanya Suhuku paling segan untuk bercakap-cakap dengan orang asing Apalagi engkau adalah seorang pria Kenapa apakah gurumu paling benci dengan orang pria? Tanya Siaw Ling tercengang Gak Siaw Cha tersenyum Kecuali Tio Hang seorang Tak pernah ada pria lain yang pernah masuk ke dalam kuil busengan tersebut Giyok Siaw Long Kun kendati amat disayang dan dimanja oleh guruku Namun dia pun tidak diperkenankan Melangkah masuk ke dalam kuil busengan barang Satu langkah pun itu tak jadi soal Aku akan menanti di luar kuil Biarlah Pek Jiyang masuk ke dalam kuil Untuk menyampaikan suratku kepadanya Serta ku undang dia untuk keluar dari kuil Guna merundingkan masalah ini Jalan pikiranmu benar terlalu sederhana Bagian mana yang tidak benar Saudaraku Kendatipun dewasa ini namamu dalam dunia persilatan Sudah amat tersohor dan disegani setiap orang Akan tetapi pemilik dari kuil busengan Tak nanti akan ikut tengetar hatinya oleh namamu Cici Aku tak bermaksud demikian Tukas Siaw Ling Aku sedang bayangkan bahwa Cici adalah seorang murid Yang pernah mendapat budi karena ia wariskan ilmu silatnya kepadamu Maka selama berada di hadapannya Engka segan atau merasa kurang leluasa Untuk mencurahkan isi hatinya Karena itu lebih tepat kalau Siaw Teh yang menghadap Bukan saja aku tak usah ragu Bahkan dengan lebih leluasa Bisa ku sampaikan semua isi hati Cici kepadanya Gak Siaw Ca menghela nafas panjang Aai di atas nama meskipun Bu Sengancu Aku tidak mengakui diriku sebagai anak muridnya Dalam kenyataan ia telah menganggap aku sebagai anak muridnya Setelah bergaul selama beberapa tahun Cici sudah dapat meresapi jiwa serta wataknya Kepergianmu untuk menghadap dirinya bukan saja sama sekali tak bermanfaat Tapi persoalan ini bahkan malah ada kemungkinan besar bisa merusak duduknya persoalan Lalu apa yang berus kita lakukan sekarang Hanya ada satu jalan saja yang bisa ditempuh Yakni biar Cici berangkat seorang diri untuk menghadap dia orang tua Andai kata Bu Seng Niko tak bersedia untuk mendengarkan penjelasan Cici Apa yang hendak kau lakukan Gak Siaw Ca tertawa getir Aku berhutang budi kepada dia orang tua karena beliau pernah mendidik serta mewariskan kepandayanya kepada aku Karena itu aku tak dapat turun tangan bertarung dengan dirinya Aku hendak menerangkan duduk perkaranya serta kejadian secara terperinci satu demi satu Meskipun Tio Cun orang yang patut dikasihani Tetapi kesalahan bukan terletak pada diriku Oleh karenanya aku hendak mohon pengampunan darinya Kalau ia tak mau mengampuni dirimu Kalau ia memohon kepada Enci Gak Dengan perasaan hatinya agar Enci suka membantu dirinya Untuk menolong jiwa Gio Siaw Long Kun Apa yang hendak Enci lakukan Tiba peklipeng menyela dan samping Gak Siaw Ca tertegun Kemudian jawabnya tentang soal ini Belum sempat kupikirkan sampai di situ Enci adalah seorang yang berperasaan halus Ujar peklipeng lagi Kalau bu Seng Ancu memohon kepada Cici dengan dengan perasaan halus pula Aku rasa sulit bagi Cici untuk menampik permohonannya itu Gak Siaw Ca menulurkan tangannya dan membelai rambut peklipeng yang panjang perlahan-lahan Ucapnya terima kasih untuk peringatanmu ini Dengan usiamu yang begitu muda lagi pula dibesarkan dalam kasih sayang dan sikap manja dari orang tuamu Ternyata dalam menilai satu persoalan amat seksama dan tajam hal ini benar luar biasa sekali Bila ada seorang nona cantik yang begitu cerdik dan banyak akal semacam engkau yang selalu mendampingi saudara Siaw Hal ini benar-benar merupakan suatu bantuan yang amat besar bagi dirinya Pekklipeng masih belum hilang sifat kekanakannya Melihat betapa cantik dan supelnya gak Siaw Ca Ia merasa tak heran apa sebabnya Siaw Ling begitu menghormati gadis tersebut Yang paling sulit ternyata ia sama sekali tidak menaruh perasaan cemburu atau tak senang hati terhadap dirinya Ternyata teringat betapa ia pernah merasa cemburu terhadap gadis itu Diam si Pekklipeng ini merasa malu sendiri Ujarnya kemudian sambil tertawa Siaw To'ako selalu tak mau mendengarkan perkataanku gak Siaw Ca Segera melirik sekejap ke arah Siaw Ling Kemudian sambil tertawa serunya Adik Peli amat cerdas dan banyak akal selanjutnya Harus seringkali mendengarkan pendapat serta perkataannya Siaw Ling Melirik sekejap ke arah Pekklipeng Kemudian kepada gak Siaw Ca sambil tertawa Bentahnya Cici jangan percaya dengan perkataannya Dalam kenyataan setiap pendapatnya Pastiku dengarkan dengan seksama Huuu apa sih gunanya Kalau cuma didengarkan melulu selamanya Engkau tak mau melaksanakan Menurut perkataanku gak Siaw Ca Jadi geli melihat sepasang muda mudi itu cok cok sendiri Sambil tertawa ewa ia segera berkata Waktu adik Pekli dibesarkan di dalam istana salju di lautan udara Dan dia pun jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Akan tetapi kecerdasan otaknya sangat membantu dirimu Selama dia berada di sampingmu Aku pun dapat selalu berlegah hati Andai kata Cici mau melakukan perjalanan bersama kami Serta memegang tampuk pimpinan di dalam pergerakan ini Kemenangan yang bakal kita raih tentu jauh lebih besar Kalian berangkatlah lebih dahulu Tukas gak Siaw Ca Setelah persoalan pribadi selesai Aku pasti akan pergi mencari kalian Cici Engkau seorang diri harus menghadapi musuh yang begitu tinggi Apakah engkau tidak merasa terlalu kesepian dan sebatang kera? Menurut pendapat Siaw Te Lebih baik kita bersama-sama pergi menyelesaikan Cici lebih dahulu Kemudian kita bersatu padu untuk bersama menghadapi Senbok Hang Ia menengadah dan menghelana pas panjang Lanjutnya Walaupun tidak terlalu lama kau berkelana Serta melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Akan tetapi terhadap kera hidup orang Kang O Sudah merasa muak sekali Andai kata kita sanggup menyelesaikan jiwa Senbok Hang Maka segera akan kucarai sebuah tempat yang tenang dan terpencil Untuk beristirahat selama beberapa tahun Dan selamanya tak akan muncul kembali dalam dunia persilatan Engkau bisa mempunyai bayangan seperti itu Hal tersebut menunjukkan bahwa engkau sama sekali tidak berambisi Untuk mencari nama serta kekuasaan Berbicara menurut usia serta keberhasilan yang dapat kau peroleh selama ini Tindakanmu itu benar-benar merupakan suatu pengecualian Dirimu sekarang sudah bukan menjadi milikmu seorang lagi Melainkan merupakan kepunyaan dari kawan-kawan persilatan dewasa ini Sekalipun engkau muak sekali dengan penghidupan dalam persilatan Akan tetapi tak mungkin engkau bisa melepaskan diri dari masalah ini Engkau bilang setelah membunuh Senbok Hang Maka engkau akan mengasingkan diri dan menutup diri Di dalam kenyataan mungkin apa yang kau harapkan itu sulit terlaksana Kenapa? Kejahatan serta keberjadan moral yang terjadi di dalam dunia persilatan dewasa ini Bersumber pada Senbok Hang seorang Asal gembong si Sen itu kita bunuh Bukankah dunia persilatan segera akan menjadi tenang dan damai? Selama puluhan tahun lamanya Belum tentu bisa muncul seorang gembong iblis penjahat seperti dia lagi Engkau tidak percaya dengan perkataanku Baiklah, akan ku ceritakan tentang satu persoalan kepadamu Persoalan apa seandainya engkau mengetahui siapakah pembunuh yang telah membinasakan bibiinmu Dapatkah engkau berpeluk tangan belaka tertegun hati? Siowling mendengar perkataan itu Jawabnya kemudian Bibi Im sangat baik kepadaku Budi kebaikan yang dilimpahkan kepadaku sudah menumpuk bagaikan bukit Tentu saja aku harus balaskan dendam bagi kematiannya Dan bagaimana dengan urusanku dengan sekuat tenaga Pasti akan ku bantu walaupun mati juga tak akan menyesal Gak siowca berpaling sekejap ke arah Peklipeng Lalu melanjutkan lebih jauh seandainya Nona Peli menemui kesulitan pula Tentu saja aku tak dapat berpeluk tangan belaka cukup, cukup Dalam ruangan ini semuanya ada berapa orang Kalau setiap orang menemui persoalan dan engkau mau tak mau harus mengurusi semuanya Bagaimana kalau dalam dunia persilatan terdapat beberapa ratus laksa orang Apakah engkau bisa berdiam diri belaka menyaksikan mereka terbelenggu kesulitan Ia berhenti sebentar Lalu dengan wajah serius melanjutkan lebih jauh Kehidupan dalam belasan tahun belakangan ini boleh dibilang kesemuanya Berbicara tentang soal tahayul, semua penemuan aneh yang kau alami selama ini Bukankah kesemuanya telah diatur oleh suatu tenaga tak berwujud yang maha besar dan maha kuasa Siauling berpikir sebentar, kemudian mengangguk Perkataan Cici benar sekali, Siaute pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan umat persilatan dari bencana besar Serta berusaha untuk menegakkan kebenaran serta keadilan dalam kolong langit sambil tertawa Gaksiao Camanggut Kalau engkau bersedia mendengarkan nasihatku, aku merasa amat gembira Nah, sekarang kalian berangkatlah lebih dahulu katanya Kini keadaanmu ibaratnya lentera yang menerangi seluruh dunia persilatan Karena urusanku sudah berapa bulan lamanya engkau mengasingkan diri di tengah pegunungan yang terpencil Janganlah kau lumpuhkan kekuatan dalam bulim yang baru saja bangkit untuk menentang sembok hang akibat lenyapnya jejakmu Sebab engkau sudah amat mempengaruhi jatuh bangunnya seluruh kebenaran dalam kolong langit Tunggulah sebentar Akanku bereskan tempat ini sejenak kemudian kita bersama-sama tinggalkan tempat ini Cici mengapa engkau segan untuk melakukan perjalanan bersama-sama kami Tadi aku sudah pikirkan persoalan ini dengan masak Cici rasa persoalan yang menyangkut tentang diriku lebih baik diselesaikan oleh Cici sendiri Ketahuilah suciku itu meskipun bergelar semciat atau tiga pantangan di dalam kenyataan Satu pantangan pun tak mampu dilaksanakan Ia mempunyai hubungan batin yang amat mendalam dengan diriku Sekembalinya dikulilia pasti akan menjelaskan duduk perkara dengan amat jelas kepada suhu Kalau engkau mengikuti diriku maka hal ini malahan akan membuat suhu jadi salah paham Sebab itulah aku rasa lebih baik biarlah aku pergi menemui suhu seorang diri saja Andai kata suhumu itu memaksa engkau untuk menerima kehendaknya Tanya si Yowling dengan nada khawatir Suhuku adalah seorang bijaksana Ia pasti dapat menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya Jika ku beberkan semua keberatan serta alasanku rasanya dia tak nanti akan memaksa diriku untuk menuruti kemauannya Aku pun hendak memohon kepada Cici Aku harap engkau suka mengawalkan permintaanku ini Apakah permintaanmu itu? Sekarang kau sudah menjadi seorang pendekar yang amat tersohor di kolong langit Kenapa kalau bicara masih seperti waktu kecil dulu saja selama berada di hadapan Cici Aku tetap adalah seorang bocah cilik Aku rasa selamanya aku tak bakal tumbuh jadi dewasa Sudahlah katakan cepat Apakah permintaanmu itu? Aku harap Cici suka menentukan saat perjumpaan dengan diriku Sampai waktunya kalau Cici tidak datang menepati janji Maka akanku pimpin seluruh jago yang ada di kolong langit untuk menyatroni kuil busengan Serta minta pertanggung jawaban dari busengan cu Gak siau ca segera mengerutkan dahinya sesudah mendengar perkataan itu Tentang soal ini Kalau Cici tidak mengabulkan permintaanku ini Maka siau te pun akan bersikeras untuk mengikuti terus diri Cici kemanapun engkau pergi Gak siau ca gelengkan kepalanya tanda kehabisan akal Serunya kemudian dengan perasaan apa boleh buat Baiklah kita tentukan saja setengah tahun kemudian dalam kuil petinkuan di atas gunung Taisan Tidak bisa setengah tahun terlalu lama Kalau begitu tiga bulan kemudian Cici kata siau ling dengan sedih Untuk berjumpa dengan gurumu serta membicarakan masalah tersebut Dalam dua tiga hari saja sudah bisa diambil keputusan Kenapa engkau mesti suruh aku untuk menunggu sebegitu lamanya Mungkin aku harus bersilat lidah serta bicara tiada hentinya untuk menggerakkan hati guruku Untuk itu dalam sepuluh sampai setengah bulan aku bura akan berhasil Kalau begitu kita tetapkan satu bulan saja Kalau di dalam satu bulan Cici masih tak ada kabar beritanya Maka aku akan segera menyusul dirimu ke kuil bu sengan Tahukah engkau berapa jauh jaraknya dari sini menuju ke kuil bu sengan tersebut Entahlah, aku tak tahu nah itulah dia Dari sini menuju ke kuil bu sengan paling sedikit harus melakukan perjalanan antara sepuluh hari sampai setengah bulan Waktu sebulan mana cukup untuk ku enci gak Kalau memang begitu demikian saja seru pek lipeng dari samping Kita hitung batas waktu itu sejak berpisah satu bulan Kemudian kalau enci gak masih tetap tak ada kabar beritanya Maka kami akan segera berangkat ke kuil bu sengan Jika Cici dalam keadaan sehat walafiat Maka silahkan engkau menantikan kami di luar kuil Gak si Yauca masih ingin menampik Tapi si Yau Ling dengan cepat telah menyambung lebih jauh Apa yang enci ucapkan selamanya pasti akan kuturuti Kenapa perkataan dari si Yau T tak sepatah Katapun yang suka Cici dengar gak si Yauca benar Benar dibikin apa boleh buat Akhirnya dia menghela napas panjang dan berkata Baiklah, mulai besok kita hitung batas waktu itu Satu bulan kemudian kalau kalian berangkat ke sana Mungkin masih agak kepagian si Yau Ling tertawa Kalau begitu kita akan tiba di luar kuil bu sengan Pada satu bulan lebih satu hari kemudian Jelas sekali pemuda itu kegirangan atas keputusan tersebut Mukanya nampak berseri-seri Tiba perkli peng mengerutkan dahinya dan bertanya Cici, lalu dimanakah letak dari kuil bu sengan tersebut Gak si Yauca agak sangsi Setelah termenung dan berpikir sebentar Akhirnya dia menjawab di atas bukit si Yangsan Dalam bilangan Provinsi Kuangsi Sekarang kalian boleh berangkat si Yau Ling Serta perkli peng saling bertukar pandangan sekejap Kemudian mereka sama memberi hormat Serunya, Cici, engkau harus baik berjaga diri Setelah berkata berangkatlah mereka meninggalkan Tebintol An Hun Ke tersebut Pekli peng menengadah memandang keadaan cuaca Ia lihat Seng Surya telah tenggelam di langit barat Burung berkicau terbang ke sarangnya Dan tanda senja mulai menyelimuti seluruh angkasa Si Yau Ling menghembuskan napas panjang Ujarnya, Peng Ji, ada satu persoalan yang selama ini tak kupahami Apakah engkau bersedia menerangkan kepadaku mengenai persoalan apa Kenapa enci gak tak bersedia untuk melakukan perjalanan bersama-sama kita Sebaliknya suruh kita berangkat lebih dahulu Pekli peng termenung dan berpikir sebentar Lalu menjawab, mungkin saja dia masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan Lebih dahulu urusan apa mungkin saja persoalan pribadi dari kaum gadis Senyuman yang semula menghiasi wajahnya tiba-tiba lenyap Sesudah menghela napas panjang sambungnya lebih jauh Aku benar merasa amat menyesal apa yang kasesalkan merah padam Selembar wajah Pekli pengkarena jengahnya Setelah sangsi sebentar dia menjawab sebelum berjumpa dengan nonagak Aku selalu khawatir bila mana ia tak senang melihat aku Sungguh taknya Nadia adalah seorang gadis berjiwa besar Aku telah membayangkan yang bukan tentang dirinya dengan pikiran seorang manusia rendah Kalau diingat kembali aku benar merasa amat menyesal Siyauling tersenyum sedari dahulu Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa M'chiga adalah seorang gadis yang berjiwa besar Siapa suruh engkau tidak mempercayainya? Nah, sekarang tentunya kau sudah rasakan bukan bagaimana kalau rasa khawatirmu itu Hanya siya belaka Pekli peng mencibirkan bibirnya dan berseru Huuh, sekarang engkau telah mendengarnya Dalam hati tentu merasa amat kegembira Bukan 75 aku bisa membantu nonagak Tentu saja hatiku merasa amat kegembira sekali HMM Tentunya tidak hanya begitu saja bukan lalu masih ada apalagi HMM Perkataan dari Enchigak Tentunya engkau sudah mendengar bukan apa yang dikatakan oleh Enchigak Seru siyauling keheranan Kenapa aku sama sekali tidak teringat lagi engkau benar sudah tak teringat? Ataukah sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi tentu saja aku benar tak tahu A-A-A-I Perkataan sepenting itu masa engkau benar tidak mengingatnya di dalam hati pengji Engkau tak usah berputar kayuh lagi Lebih baik katakanlah secara langsung melihat pemuda itu bukan lagi berlagak pilon Pekli peng segera berkata Enchigak bukankah pernah mengatakan kepada Sam Chiat Sutai Bahwa di dalam surat wasiat ibunya ia telah dijodohkan kepadamu Toa Koku yang tolol, meskipun dia mengucapkan kata itu untuk Sam Chiat Sutai Tetapi hal ini sama halnya dengan memberitahukan kepadamu secara terus terang Bukankah hal ini menunjukkan pula kalau Enchigak telah memberitahukan kepadamu Jika dia telah jadi calon istri mu siyauling berpikir sebentar Kemudian menjawab, sedikit pun tidak salah agaknya Enchigak memang pernah mengucapkan kata semacam itu Tetapi dia mengucapkannya hanya sebagai suatu siasat untuk menanggulangi posisinya pada waktu itu saja Bagi seorang gadis nama baik dan kesucian badan adalah suatu persoalan yang maha penting Aku tak percaya kalau ia berani mengucapkan kata-kata semacam itu secara sembarangan Siyauling menghentikan langkah kakinya lalu berpaling dan memandang sekejap ke arah Pak Lipeng Air mukanya menunjukkan perubahan yang amat serius Belum pernah Pak Lipeng mengalami kejadian seperti ini Terutama pandangan seng pemuda dengan wajah kering serta serius Tanpa terasa jantungnya berdebar keras Pelahan-lahan kepalanya ditundukan ke bawah dan bertanya dengan suara lembut Oh 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 apakah aku telah salah berbicara mungkin perkataanmu itu tidak salah Tetapi aku harus memberitahukan semua persoalan yang sedang kupikirkan di dalam hati kepada dirimu Pelipeng menengada Serta memandang ke arah Siyauling dengan pandangan bimbang serta tak habis mengerti Katanya, katakanlah to aku, Siyauling akan mendengarkan semua perkataan itu dengan seksama Di dalam pandanganku Enci Gwag adalah seorang darah yang maha agung serta tidak pantas diganggu atau dinodai nama baiknya Aku tidak pantas untuk menikah dengan dirinya Giyok Siyaulung kun juga tidak pantas untuk mempersunting dirinya Lain kali engkau jangan mengucapkan kata yang menyinggung tentang nama baik Enci Gwag lagi Tiba-tiba ia tertawa lebar dan menambahkan Sekarang kita harus melanjutkan perjalanan dengan cepat Sebelum malah menjelang tiba Kita sudah harus melewati pada rumput yang amat liar ini Tekli penggelengkan kepalanya Bibir bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu Namun niat itu akhirnya dibatalkan Ia segera mempercepat langkah kakinya menyusul di belakang Siyaulung Ketika padang rumput yang amat luas itu berhasil diseberangi Seng Surya sudah lenyap dari pandangan matu dan senja yang remang-remang menyelimuti seluruh jagad To'ako, kita akan berangkat menuju kemana tanya pek klipeng Lama sekali Siyaulung termenung dan berpikir Laku menjawab Sejak terjadinya pertempuran sengit melawan Sembok Hang di bawah Tebing Inwan Hang Entah bagaimanakah situasi di dalam dunia persilatan dewasa ini Malam ini terpaksa kita harus melakukan perjalanan cepat untuk berjalan keluar dari daerah pengunungan ini Kemudian mencari tempat yang sepi dan tenang untuk beristirahat sejenak Keesokan harinya baru berangkat menuju ke kota Heng yang untuk menyusun rencana lebih jauh Sejak sepasang pedagan dari kota Tiong Chiu berlalu Dia pasti akan menyebar luaskan kabar berita mengenai kepergian To'ako Heng San Kepada semua jago yang ada di kolong langit Dugaanku tidak salah Maka setelah keluar dari daerah pengunungan ini Kemungkinan besar kita sudah dapat berhubungan dengan orang persilatan Tetapi aku tak bisa menduga dengan tepat Orang pertama yang bakal kita temui adalah sahabat atau lawan sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu Adalah seorang manusia yang cermat dan tak sama Tak mungkin diabocorkan jejak kita kepada semua kawan bulim sepanjang perjalanan kita memburu ke sini Apakah tak seorang manusia pun yang pernah melihat kita Bagaimanapun juga bertindak hati tetap merupakan suatu perbuatan yang tidak merugikan bagi kita Bukankah begitu encigak memuji akan kecerdikanmu Nampaknya ucapan itu sedikit pun tak salah Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyaru serta menghindarkan diri dari pengawasan orang Bukankah engkau hendak menyelidiki situasi dalam dunia persilatan? Nah, lebih cocok kalau penyelidikan itu dilakukan secara diam Si Oling mengangguk tiada hentinya Benar juga perkataanmu itu sahutnya Tapi, kita harus menyaru menjadi manusia Macam apa malam ini kita tetap berdandan Seperti biasa, besok pagi kita dapat menyaru sebagai sepasang imam Dan berusaha menyusup turun gunung Bagaimana dengan engkau? Apakah kau juga akan menyaru sebagai seorang imam? Aku akan menyaru menjadi seorang imam cilik yang mengiringi perjalananmu Dengan begitu sepanjang perjalanan gerak-gerak Kita tidak akan menimbulkan kecurigaan serta perhatian orang lain Tapi sayang kita tidak membawa pakaian untuk menyaru Jadi bagaimana baiknya tak menjadi Sewaktu naik gunung tempoh hari Aku ingat bahwa kita pernah melalui samping sebuah kuil tukuan Jaraknya dari sini tidak terlalu jauh Malam ini kita dapat mencuri dua setel pakaian milik mereka Seorang lelaki sejati tak akan minum air bekas pencurian Tidak mengambil pakaian milik orang Sekarang bagaimana jadinya Kalau memang begitu kita tinggalkan saja uang perak di dalam itu Bukankah hal ini sama artinya Dengan membeli dua setel pakaian mereka Siyauling tersenyum dan tidak berbicara lagi Sampai jumpa di video selanjutnya